Liverpool dipastikan bakal melepas Takumi Minamino, dengan harga 17 juta pound, pada musim panas nanti. Pemain asal Jepang itu kalah bersaing dengan trio Firman Sah, Luis Dias dan Diogo Jota. Minamino sendiri bisa dibilang belum lama berseragam Liverpool. Pemain berusia 27 tahun itu didatangkan dari RB Salzburg, pada Januari tahun 2020. Kala itu The Reds hanya merogok kocek kurang dari 8 juta pound saja. Akan tetapi, tak lama lagi Takumi Minamino akan berpisah dengan Liverpool lebih cepat. Ia bisa berganti klub baru musim depan secara permanen. Pasalnya, Liverpool dikabarkan berniat menjual Minamino demi mendapat uang tambahan. Liverpool mematok harga 17 juta pounds bagi Minamino. Harga tersebut dirasa layak, karena pemain Jepang tersebut sudah menunjukkan kelasnya, khususnya pada musim ini bersama Liverpool. Minamino pun dikabarkan sudah memiliki beberapa peminat. Sebut saja Fulham, Wolverhampton, dan Leeds United. Selain itu masih ada juga Southampton, yang dikabarkan terus memantau situasi pemain 27 tahun tersebut. Lalu ada juga kabar, bahwa AS Monaco juga mengincarnya. Di Liverpool, Takumi Minamino memang cuma jadi penghangat di bangku cadangan saja. Total, Minamino cuma bermain 11 kali di Liga Inggris, dan hanya sekali saja jadi starter. Akan tetapi Minamino lebih sering dimainkan di kompetisi domestik. Tepatnya di ajang Piala FA dan Carabao Cup. Total ia bermain 9 kali di kedua ajang tersebut dan mencetak 7 gol. Ia juga diakui punya andil besar dalam membantu Liverpool jadi juara FA Cup dan Carabao Cup. Saat ini, Liverpool sedang berusaha mendatangkan pemain baru. Spesifiknya, mereka butuh penyerang baru, menyusul hampir pastinya Sadio Mane cabut. Liverpool kemudian disebut akan mendatangkan Darwin Nunes dari Benfica. Tapi harganya cukup mahal, yakni mencapai 85 juta euro. Untuk itulah Liverpool butuh pemasukan ekstra, dengan cara melepas beberapa pemain yang sudah tak dibutuhkan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!